Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel saya kriyo Sekar Binoang salam berkebun salam satu hobi di kesempatan video konten kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang semayan dan sebelum kita membuat video prakteknya saya mau minta dukungannya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya minta dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya ya teman-teman dan saya juga biar lebih semangat lagi berbagi pengalaman melalui video-video konten ya teman-teman kali ini saya mau bercerita pengalaman tentang semayan jadi ini adalah semayan Vingka saya ya teman-teman Oke kita mulai video prakteknya ya teman-teman ini adalah sekam-sekam yang yang sudah lapuk ya sekam yang sudah fermentasi sudah busuk ini adalah kohe sapi kohe yang sudah fermentasi ya kohe yang sudah fermentasi itu seperti ini yang sudah seperti pasir nah seperti ini ini sekam sekam abu kalau ada sekam harang yang hitam itu bisa pakai itu karena saya enggak ada jadi pakai sekam abu ini dicampur sekam yang sudah lapuk tadi sekam abu dicampur siapkan juga nampan untuk tempat semayanya siapkan juga bubuk mip cita ini adalah obat semut bisa juga pakai bupon lanate supaya biji yang kita semai nanti tidak dibawah semut ya teman-teman jadi harus pakai itu tadi siapkan medianya seperti ini teman-teman ya jadi tadi sekam campur sekam abu tambahkan kohe sapi diatasnya seperti ini seperti ini ya teman-teman kita ratakan kita ratakan lalu kita kasih bubuk semut kita tabur seperti ini teman-teman jadi nanti biji yang kita semai itu tidak dimakan semut tidak dimakan bayi-bayi pekicot atau bayi-bayi keong kita taburkan biji pingkanya kita tabur merata ya teman-teman kita taburkan merata setelah biji kita tabur kita tabur taburkan lagi media diatasnya ya teman-teman kita tabur tipis-tipis saja tujuannya supaya bijinya itu terkubur ya jadi nanti disaat keluar akar bijinya itu dan akarnya tidak timbul diatas jadi kita uruk atau kita timbul dengan media tipis-tipis ya teman-teman setelah itu kita siram ya teman-teman kalau teman-teman ada sprayer bisa pakai semprotan sprayer kalau tidak ada bisa langsung pakai selang seperti ini dengan volume air kecil ya teman-teman kita siram tipis-tipis seperti ini ini maaf ya teman-teman soalnya ini pakai tangan satu tangan yang satunya pegang kamera jadi seperti ini cara siramnya tidak bisa pakai tangan dua kita siram merata tipis-tipis selesai kita taruh di tempat semayan kita taruh yang di tempat yang cukup matahari seperti ini nah ini semayan-semayan saya yang lain yang sudah beberapa waktu yang lalu ini sudah tumbuh seperti ini ya teman-teman hasilannya supur sehat dan ginuk-ginuk semayan saya ini langsung kena matahari ya teman-teman jadi saya taruh di atas rak dan di atap UV terlindung dari hujan seperti ini halo teman-teman kembali lagi jadi ini adalah video kelanjutannya selanjutnya saat kita semai-semai kemarin ya semai biji fingka eh tiga hari tiga hari atau empat hari kemarin ya jadi ini nanti hasilnya hasil yang kita semai kemarin sudah sudah mulai berkecambah nah ini hasilnya teman-teman ini hasilnya yang kita semai beberapa waktu kemarin sudah mulai berkecambah mulai keluar dari timpunan nah keluar dia nah seperti ini mulai berkecambah nah seperti ini teman-teman tuh jadi ini tempat semayan saya ini tutup matahari ya teman-teman di bawah naungan UV plastik UV dan siramnya itu kita selang-seling ya bisa pakai air biasa dan juga bisa pakai air apimic hasilnya seperti ini teman-teman jadi kita siram pakai air apimic dan ini medianya tidak memakai tanah ya teman-teman seperti kemarin itu yang video praktiknya cuma pakai sekam sekam bakar atau sekam apu ditambah kohe sapi kohe sapinya harus yang sudah fermentasi ya teman-teman jadi hasilnya seperti ini oke teman-teman saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti saya terima kasih sudah menonton video saya dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih